Keputusan Garuda Indonesia menghentikan penggunaan armada pesawat jenis ATR dan CRJ berdampak pada keberlanjutan kerja pilot yang berlisensi jenis pesawat tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka memahami penggunaan pesawat jenis ATR dan CRJ membebani operasional Garuda Indonesia, sehingga penggunaannya terpaksa dihentikan. Namun, ia tidak mendukung rencana pemutusan hubungan kerja pada pilot berlisensi pesawat ATR dan CRJ. Menurutnya, beberapa pilot dapat dialihkan ke maskapai Citilink, selaku anak perusahaan Garuda Indonesia yang masih mengoperasikan pesawat jenis ATR. Di sisi lain, para pilot dapat dilatih kembali untuk menambah kemampuan menerbangkan pesawat sesuai standar Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sejatinya telah mempekerjakan pilot ATR dan CRJ di bagian pelayanan penumpang dibanding melakukan PHK. Namun, anggota Komisi 6 Intan Fauzi berpendapat, Garuda Indonesia perlu memikirkan kembali pemberdayaan pilot sesuai kemampuannya. Solusi dari manajemen Garuda bersama para karyawannya adalah sekarang ini ada yang bersedia kemudian di darat. Tapi tentunya seiring dengan pertambahan pesawat, mereka tentu akan diberdayakan kembali. Sambil mereka tentunya sekolah pilot untuk jenis pesawat yang nantinya akan digunakan.